Halo guys, kali ini kontenku bakal ngebahas tentang people reaction Nah, karena gue pake baju gini, baju olahraga lah Kita berhubungan dengan sport ataupun olahraga, guys Jadi yang akan gue bahas ini adalah Stephen Curry, temen-temen Kalian tau gak sih nama asli Stephen Curry? Itu adalah Wardell Stephen Curry 2 Nah, sebelum itu kalian pasti gak ini ya Kayak banyak yang gak suka juga Karena Indonesia adalah negara yang menurut gue masalah basket ini kurang disoroti ya, temen-temen Tapi gak apa-apa, karena ini adalah momen reaction people Jadi kita lihat people-people yang mempunyai inspirasi ke banyak orang ya Karena gimana juga Stephen Curry ini menginspirasi gue Walaupun gue bukan pemain basket Tapi sangat-sangat inspirational, jadi kayak kiblatnya basket lah ya Apalagi kalau kalian yang suka sama shooter Ataupun 3 point shooter, nah ini orang cocok banget Jadi untuk temen-temen yang gak paham tentang basket ataupun yang gak suka tentang sport Nonton aja dulu yang penting biar apa Biar kalian bisa paham ataupun mengerti tentang perbasketan Jadi gak cupu-cupu amat lah kalau dibilang kan Nah, sekarang kita masuk nih Stephen Curry apa sih kemampuannya Jadi dengan tubuhnya atau posturnya 188 cm temen-temen Bayangin coba Kalau di Indonesia mungkin ya so-so lah ya Lumayan lah untuk pemain dengan 188 cm Tapi untuk di NBA temen-temen NBA ini kayaknya pemainnya tinggi-tinggi ya Kenapa Stephen Curry bisa terkenal itu? Kenapa? Karena ada dua yang menurut gue Andalannya ataupun senjata dari Stephen Curry temen-temen Yang pertama adalah 3 point shooter Lalu habis itu ada apa? Ada ball handling temen-temen Jadi ball handling ini dimana Dia saat membawa bola Bagus, enggak bukan? Jadi maksudnya ball handling ini Kalau kalian lihat dia sering banget Menyusahkan para defender Karena cara membawa bolanya pun Menggiring bolanya itu udah kayak Messi temen-temen Tapi pakai tangan Nah Jadi dengan caranya Jangan cara itu Stephen Curry ini sering banget ngelakuin namanya Ankle breaker temen-temen Apa sih ankle breaker? Ankle breaker itu matahin ankle Bukan pakai palu ya Jadi dia bener-bener Pakai gocekan-gocekan manisnya Akhirnya orang-orang terjatuh karena Terkecoh oleh gerakan dari Stephen Curry temen-temen Stephen Curry ya sorry Jadi Nah kita bahas ke sejarahnya Jadi Stephen Curry ini di NBA sudah Terhitung 13 tahun temen-temen Dari 2009 Dia memasuki draft pick Di first round Dia mendapatkan urutan 7 pick Dan langsung masuk ke Golden State Warriors Jadi dia belum tahu Golden State Warriors Searching dulu Karena Enggak akan masuk Apa itu Golden State Warriors Nah Saat dia masuk ke Golden State Warriors Karena Dia berasal dari Davidson Itu universitas di luar negeri Di Amerika Kayaknya ya temen-temen Ya bener di Amerika Nah disana dia Menggunakan pakaian yang sama Yaitu dengan nomor 30 Itu adalah Menandakan adalah Stephen Curry Yaitu The 30 Itu Iya bukan Pokoknya itulah Pokoknya dia nomornya 30 Nah Jujur Gue suka banget nonton dia Apapun Ataupun gue ngidolain banget Dia dan juga Golden State Warriors Kenapa? Karena Gue ngikutin banget dari awal Golden State Warriors Yang dia udah Pensiun Bang Pensiun Ataupun udah Puasa dengan gelar Gelar juara Dan akhirnya Begitu Stephen Curry masuk Golden State Warriors mulai Terbentuk 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 Akhirnya bisa menang 4 kali Temen-temen 4 kali juara Yang bisa dibilang Pemain kuncinya adalah Stephen Curry Dibantu oleh salah satu Partnernya yang bisa disebut Splash Brother Itu adalah Clay Thompson Temen-temen gak tau Clay Thompson? Searching dulu Coba kasih tau dulu dikit ya Clay Thompson ini adalah Pemain nomor 11 Di Golden State Warriors Yang mempunyai Kekuatan 3 point shooter juga Yang hampir sama Kayak Stephen Curry Tapi Stephen Curry ini Lebih jago temen-temen Kenapa? Karena dia ngalahin Rekor dari Ray Allen Dia mencetak 2.973 Yang udah lama banget Gak ada yang bisa Nandingi Ray Allen itu Temen-temen Tapi Ray Allen itu Mencetakkan 2.973 3 point yang masuk itu Dengan jumlah laga 1.300 Dan kalian tau Stephen Curry itu Menyainginya Dengan hanya Laga yang 789 Wow Artinya apa? Artinya Stephen Curry Masih bisa jauh Dari Ray Allen Ya temen-temen Dan Keren banget ya Kalau kalian Harus ngikutin banget Stephen Curry Nanti gue kasih semua Cuplikan-cuplikannya Stephen Curry Pasti kalian liat sih nanti ya Kalau lagi nonton ini Pasti kalian udah liat Cuplikan-cuplikannya Oke apalagi sih Kemampuannya Stephen Curry Di 2022 kemarin Stephen Curry Dapetin MVP di NBA final Ya temen-temen Jadi itu MVP NBA final pertama Yang didapetin Stephen Curry Bukan hanya itu Stephen Curry juga Sempat membela Timnas Amerika Untuk Untuk melakukan FIBA World Cup FIBA World Cup Di tahun 2010 Dan 2014 Di Spanyol Nah Dia menang Gold ya Gold medal Jadi 2 kali menang Gold medal Lalu Stephen Curry Juga langganan Dari NBA NBA All Star Ya temen-temen Jadi gak cuma Kaleng-kaleng Dia berarti udah Udah sering banget Masuk NBA All Star Berarti udah Top lah Top banget Top banget Satu lagi Di Stephen Curry Di masalah NBA All Star Dia udah Menepati posisi 75 besar Kita 75 besar Jadi pas kemarin Ulang tahunnya NBA Ke 75 Dia masuk ke Draft pick Ataupun pick Dari orang-orang Dengan Dengan Bisa dibilang Dia adalah Di antara 75 pemain Terbaik Sepanjang masa NBA Temen-temen Berarti hatinya Mantep banget Lalu apalagi sih Kita baca sedikit ya Kita cari dulu Yang membuat Gua Oh ya Ada lagi Ini Momen yang Bagus banget Dan gua suka Berulang-ulang kali Nonton ya temen-temen Yaitu NBA 3 point Shoot Contest Jadi setiap ada NBA All Star Pasti ada NBA Dunk Contest Ada NBA 3 point Contest Nah Stephen Curry Ini menang 2 kali ya Temen-temen Itu di 2016 Sama 2001 So Jadi kayak Dia bukan hanya Jago di Saat lagi main Di Lapangan Dengan mencetak 3 point Tapi di Lomba-lomba Seperti itu pun Juga udah terbukti Jago banget Temen-temen Jadi Kalau misalnya Stephen Curry Jadi sosok Inspirasional Menurut gue Sangat-sangat cocok Gimana menurut kalian Oke Jadi Maksudnya apa sih Konten gue Masalah inspirational ini Jadi Gua cari Toko-toko Yang menurut gue Dia adalah Bisa dibilang Apa ya Bisa menginspirasi Banyak orang ya Nah ini salah satu Contohnya Itu pun konten pertama Gua adalah Stephen Curry Karena Dia baru banget Menang di hari ini Kalau kalian nonton Di hari ini Berarti Tanggal 26 November 2022 Dia baru menang Lawan Jazz Dan permainannya Kayaknya habis Itu aja temen-temen Sekian Dan terima kasih